Intro Hiyotsamagon Seperti biasa, bagaimana kembali kalian di minggu ini? Semoga semuanya diberi kemudahan dalam menjalankan aktivitas apapun ya Dan jangan lupa selalu untuk bersyukur Onigashima adalah markas dari salah satu Yonko yaitu sang binatang buas Kaido Dia sudah berdiam disana hampir selama 20 tahun lebih Pasca dia menjatuhkan shogun sebelumnya Yaitu Kozuki Tsukiyaki Dia dan juga Orochi akhirnya bisa berkuasa hingga detik ini di Wanokuni Nah, pernahkah kalian berpikir tempat apa sebenarnya Onigashima ini? Mengapa pulau ini terpisah dari negeri Wanokuni? Ada juga tengkor yang sangat besar dan juga pedang yang tertancap di lobby area pulau tersebut Ada banyak sekali hal yang janggal yang bisa menjadi tandatannya besar dari markas Kaido ini Nah, jadi dalam video kita kali ini Kita akan membahas mengenai beberapa hal yang terkait dengan misteri besar yang ada di Onigashima Tamagon akan sedikit berspekulasi di balik rahasia dari pulau ini Dan tentunya ini hanya pendapat pribadi dan teori liar ya Jadi jika kalian tidak suka dengan teori liar Kalian bisa skip video ini sekarang juga, oke? Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke videonya Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bantuk support kalian atas channel ini ke depannya Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiap dan akalama Tarik jangkar dan mari kita berlayar! Salah satu misteri terbesar di One Piece yang masih ditutupi oleh Oda Sensei Mengenai pulau Onigashima yang menjadi markas besar dari Yonko Kaido Kaido pernah berkata bahwa Wano Kuni akan dia jadikan sebagai New Onigashima Alias akan diubah menjadi pulaunya Bajang Laut Itu akan menjadi pulau yang bebas sebagai Bajang Laut tentunya Nah, hal ini pun Kaido utarakan saat berhadapan dengan Luffy Wano Kuni akan dihancurkan dulu bersamaan dengan Onigashima Yang berisi banyak sekali bahan peledak Oke, jadi kita akan mulai teori kita terlebih dahulu Dari merangkum beberapa teori liar The Forum One Piece mengenai Onigashima ini Ada yang berpendapat bahwa tengkorak besar yang ada di Onigashima ini Adalah tengkorak dari Oars yang pertama Itu semacam raksasa Oars pertama yang hidup di dunia Nah, kemudian ada juga yang berpendapat bahwa tengkorak besar itu adalah tengkorak Joy Boy Yang dimana Joy Boy adalah Oars pertama di dunia Yep, dari pendapat ini Tamagon juga sedikit setuju Namun, Tamagon punya 3 poin yang menarik mengenai apa sebenarnya Onigashima ini Nah, jadi apakah kalian sudah siapkan cemilan dan juga kopinya? Oke, mari kita mulai Untuk poin menarik pertama, yaitu Onigashima bukanlah tengkorak Banyak yang bertanya-tanya selama ini mengapa ada pedang di Onigashima Nah, mungkin kita akan menemukan clue yang unik pada pedang besar ini Jika kalian teliti, kalian mungkin akan menemukan beberapa kuburan di dunia One Piece yang dimana Dalam kuburan tersebut pasti ada beberapa pedang yang menancap di sana Pedang telah digunakan dalam cerita One Piece untuk menandai kuburan Di Onoguni, ada tradisi untuk seseorang yang dimakamkan dan ada pedang orang tersebut di sampingnya Nah, dengan konsep ini, bisa saja Onigashima adalah kuburan dari seseorang Namun, Tamagun pikir bahwa tengkorak di Onigashima bukan benar-benar sebuah tengkorak Sekarang, jika kalian melihat kuburan Ace dan juga Shirohige Kita akan melihat topi Ace dan mantel Shirohige di samping senjata mereka Bagaimana konsep ini kita terapkan ke Onigashima? Bagaimana jika itu bukan tengkorak? Jadi, teori liar Tamagun menyebut bahwa tanda petik tengkorak di Onigashima Mungkin sebenarnya adalah topeng ataupun helm Tengkorak Onigashima bisa jadi adalah semacam propertis bertarung dari seseorang Layaknya mantel Shirohige maupun topi dari Ace Kita sebenarnya sudah pernah melihat ini sebelumnya Bastille yang terakhir terlihat di Dressrosa adalah salah satu wakil raksamana marinir Dia memakai helm berbentuk tengkorak bukan? Apakah desain dari Bastille ini dibuat oleh Eikiro Oda menjadi 4shadow? Secara kebetulan, nama dari Bastille adalah sebuah benteng di Perancis Yang diserbu ataupun digerebek pada hari-hari pembukaan Revolusi Perancis Jika Onigashima benar-benar sebuah helm ataupun topeng Itu akan menjelaskan mengapa bagian dalamnya benar-benar berlubang Ini juga akan menjelaskan tidak adanya tubuh yang sebenarnya Jadi, di mana pemilik helm ini? Pemiliknya baru saja tiba Dia adalah Zuniza Kali ini kita akan masuk lebih dalam ke poin menarik yang kedua Kita akan membicarakan mengapa Zuniza yang mempunyai tengkorak tersebut Zuniza adalah Oars asli Yep, bagaimana bisa? Sekarang mari kita lihat bagaimana nama panggilan bekerja di Wadukuni Jika kalian mengidentifikasi nama perempuan di Wadukuni O biasanya ditambahkan ke nama di sana Semisal Robin Orobin Nami Onami Kiku Okiku Dan juga seterusnya Jika seorang wanita bernama Zuniza datang ke Wadukuni Julukan apa yang mungkin dia dapatkan? Zuniza Ozuneza Atau Ozu Jika kalian ingin mempersingkatnya Ozu Itu berarti Oars Ini mungkin juga akan menjelaskan banyak hubungan antara orang-orang di Wano dan juga Ming Tambahkan memikirkan bagaimana Zou dan juga Oars mungkin mengacu pada hal yang sama Jadi teman-teman pikir Oars atau Zuniza adalah raksasa kuno yang merupakan nakama dari Joy Boy Oars di Marineford adalah Oars ketiga Oars di Thriller Bug adalah Oars yang kedua Dan Zuniza adalah Oars yang asli alias Oars yang pertama Lalu pertanyaannya Kejahatan apa yang dilakukan oleh Oars ini? Ada rumor yang menyatakan bahwa Oars adalah makhluk tanah perik pencabut benua Sebenarnya Zuniza inilah yang membentuk Pulau Onokuni Nah nanti tamukun akan jelaskan bagaimana alasannya Sekarang kita akan beralih dulu ke fakta yang sangat menarik di dunia One Piece Sebenarnya ini bukan pertama kalinya raksasa berubah menjadi gajah di One Piece Mari kita kembali ke Drez Rosa lagi Hairudin berubah menjadi gajah dengan beban di punggungnya Dia berubah karena dia disentuh oleh sugar dan menjadi mainan berbentuk seekor gajah Apa ini? Memang foreshadow yang dilakukan oleh Uda Sensei Tentu bisa jadi ini akan masuk ke dalam teori kita yang sudah kita bahas tadi Apakah hukuman dari Zuniza ini adalah mengembara ataupun berjalan di bumi selamanya? Coba kalian teliti lagi Uda Sensei selalu saja menggaris bawah Wano Kuni Dengan beberapa karakternya seperti Oden Momonosuke ataupun Yamato dengan kalimat Tanda petik Membuka perbatasan Wano Kuni Apakah semudah itu membuka jalan Wano dengan dunia luar? Mungkinkah itu berarti menghentikan hukum negara yang selama ini ada di sana? Atau apakah ini berarti membuat jembatan antara Wano dan juga dunia? Uda benar-benar ingin membuka perbatasan Wano Kuni Perbatasan pada dasarnya adalah garis yang memisahkan wilayah Jika kalian melihat kanji untuk Wano Kuni Kata terakhirnya, kalian lihat di sana diberi garis persegi bukan? Nah uniknya, apakah kalian tahu arti dari kata yang diberi persegi di dalamnya tersebut? Yup, itu dibaca sebagai Tama Dalam konteks Wano, ada beberapa kemungkinan maknanya Mungkin membuka negeri Wano berarti melepaskan kekuatan Tama secara penuh Yaitu buah iblisnya yaitu Kibi Kibinomi Kata yang di persegi tersebut bisa jadi mengisyaratkan Bahwa ada gem, permata ataupun hal tersembunyi di Wano yang perlu untuk dilepaskan Menariknya pada chapter 1040, saat Big Bam jatuh ke dalam lubang Dia memikirkan One Piece Mungkin inilah tanda petik Tama yang sebenarnya Tama juga bisa berarti jiwa ataupun roh Bisa juga yang dimaksud Tama adalah buah iblis Kibi Kibinomi Buah iblis yang dimaksud oleh Gorosein Sekali lagi, mari kita kembali ke Drez Rosa Rencana awal untuk melepaskan seseorang dengan mainan itu Adalah memberi makan sugar dengan bola Tabasco Yang dibuat kurcaci di Drez Rosa untuk menjatuhkannya Mungkin jika Tama ini memberi makan Zuniza bola Kibi Dangonya Dia bisa memerintah Zuniza untuk membuka perbatasan Wano Dan bahkan kembali ke bentuk aslinya Sekali lagi, Tama pun tekankan Jika Tama ini memberi makan Zuniza bola Kibi Dangonya Dia bisa memerintah Zuniza untuk membuka perbatasan negeri Wano Dan bahkan kembali ke bentuk aslinya Ada yang terlewatkan Lalu mengapa Zuniza adalah seekor gajah? Jika ada buah iblis yang bisa mengubah manusia menjadi mainan Bagaimana jika kita bisa berasumsi bahwa ada buah iblis yang bisa mengubah manusia menjadi hewan? Tentu ini sangat masuk akal, kan? Jadi, Zuniza adalah Oars ataupun Ozu yang helmnya membentuk Onigashima Kejahatan Zuniza adalah menarik benua untuk membentuk Wano Kuni Kibi Dangotama akan memungkinkannya untuk kembali ke bentuk aslinya Dan mungkin membuka perbatasan Wano dengan melepaskan Wano yang sebenarnya Cukup liar bukan teorinya? Oke, ini adalah teori yang terakhir yang sangat menarik menurut Tamagon Sebelumnya di awal Tamagon menyebutkan buah hubungan antara Zuniza dan juga Bastille Sekarang, coba kalian search kata Bastille Di satu sisi kalian akan melihat gajah Bastille Nah, dulu gajah Bastille ini berdiri di jantung kota Paris untuk memberi ngati kemenangan Napoleon Mungkinkah koneksi Perangis itu nyata? Atau, Oda Sensei memang sengaja menggunakan gajah Bastille ini untuk memberikan kita foreshadow Bahwa Zuniza itu memang adalah Oars asli yang dimana dialah yang mempunyai tengkorak yang ada di Pulau Onigashima Joy Boy dan juga Oars yang dimana itu adalah Zuniza sebenarnya memang adalah sahabat yang sangat dekat Mereka berdua adalah nakama seperti yang memang dikatakan oleh Momonosuke yang dia pernah baca pada jurnal milik Kozuki Oden Nah, kenapa mereka berdua ini bisa bersahabat? Dan bagaimana sebenarnya persahabatan mereka? Bagaimana cerita sesungguhnya dari dua orang ini hingga menjadi sahabat? Eits, tentunya ini tidak akan tampaknya ceritakan pada video kita kali ini ya Kita akan membahas mengenai cerita persahabatan Joy Boy dan juga Zuniza di video tamukun selanjutnya Karena memang ceritanya akan sedikit panjang dan lebih detail mengenai konsep persahabatan Mengapa mereka berdua bisa dibilang disebut sebagai nakama Jadi pastikan kalian untuk membutuhkan lonceng notifikasinya karena dalam video tamukun selanjutnya Ada keterkaitan erat juga dengan video kita kali ini Nah, istilahnya dalam video ini adalah part satunya Sedangkan di video tamukun selanjutnya berlanjut ke part duanya Jadi bagaimana menurut kalian dengan teori tamukun mengenai tengkorak Onigashima ini? Mungkin kalian punya teori menarik lainnya yang bisa kalian bagikan kepada kita semua Nah, silahkan tulis pada kalian di kolom komentar ya Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini dan semoga video ini membuat kalian terhibur Sekian dari Tamukun dan turunkan janggar Mari kita berlabuh!